PDI Perjuangan akhirnya bersikap tegas terhadap perilaku politik anak dan menantu Presiden Joko Widodo yang bertentangan dengan sikap resmi Partai Banteng Moncong Putih dalam Pilpres 2024. Dua kader PDIP yang merupakan anggota keluarga Joko Widodo dan memutuskan berada di Kubu Prabowo Subianto, yakni Bobina Sution dan Gibran Raka Buming Raka, resmi dinyatakan tidak lagi berstatus kader PDIP. Kecewa, itulah pernyataan bendahara DPC-PDIP Kota Medan terkait sikap politik Wali Kota Medan, Bobi Nasution. Pasalnya, Bobi yang merupakan anggota PDIP dan menjabat Wali Kota Medan tidak pernah mengkomunikasikan dukungannya terhadap Paslon Prabowo Gibran. Nanti saya infoin, nanti saya infoin. PDIP telah memberikan waktu pikir-pikir pada Bobi soal pandangan politiknya yang berbeda. Namun hingga sampai batas waktu yang ditentukan, Bobi tidak juga mengembalikan KTA-nya sebagai kader PDI Perjuangan. Akhirnya, melalui surat, DPC-PDIP resmi menyatakan Bobi Nasution bukan lagi kader PDIP. Merespon keputusan ini, Bobi yang juga menantu Presiden Jokowi mengucapkan terima kasih karena PDIP telah membawanya menjadi orang nomor satu di Kota Medan. PDIP telah membawanya terhadap surat itu seperti apa, Pak? Putra Sulung Presiden Jokowi Dodo juga disebutkan secara otomatis tidak lagi anggota PDI Perjuangan setelah menjadi jawabres. Dalam seremoni pengundian nomor urut, kakak beradik keluarga Jokowi Dodo tampak bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Menyusul Cawapres Gibran, Capres Prabowo Subianto juga terlihat menghampiri Megawati dan memberikan hormat. Merespon Prabowo, Megawati terlihat tersenyum. Selain Gibran dan Prabowo, Putra Bungsu Presiden yang kini menjadi Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarap juga terlihat menghampiri dan mencium tangan Megawati. Benarkah Gibran sudah dipecat PDIP? Saat ditanya mengenai pengembalian kartu tanda anggota, Gibran memilih diam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!